Namo Buddhaya Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak-Ibu berada mungkin Bapak-Ibu saat ini pun masih patuh saat kepada saran pemerintah untuk tidak beraktifitas di luar rumah karena kalau kita beraktifitas atau bepergian tahu bahwa itu akan merugikan semua pihak mudah-mudahan kepatuan Bapak-Ibu untuk menuruti saran-saran pemerintah itu tetap terpilihara dengan baik dengan mempunyai mental yang baik dari masing-masing masyarakat individu bertanggung jawab atas keselamatan bersama mudah-mudahan wabah virus corona yang mencemaskan bukan saja kita namun juga penduduk dunia ini akan segera berlalu di dalam kitab suci Dhammapada Sang Buddha menjelaskan bahwa kesehatan merupakan sebuah keuntungan yang paling besar ada lagi yang mengatakan kesehatan adalah kekayaan yang terbesar ada lagi yang mengatakan kesehatan adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan ini apa yang diungkapkan yang disabdakan Sang Buddha ini memang tidak semua orang langsung bisa memahaminya tidak sedikit orang mencepelekan tentang kesehatan ini dalam kondisi yang sedang sakit bisa kita bayangkan dan bisa kita alami sendiri kita begitu menderita sekali tentunya yang menderita kalau kita sakit bukan saja kita yang merasakannya sendiri namun juga lingkungan kita, keluarga kita pun juga ikut merasakan penderitaan itu Bapak Ibu sudah sekalian yang berbahagia agar kehidupan kita terlalu sehat tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan menurut ajaran Sang Buddha bahwa kita mempulih kesehatan yang baik, yang prima itu bukan semata-mata karena kita seringnya berdoa namun ada beberapa faktor-faktor yang tidak boleh diabaikan dan faktor-faktor yang akan saya jelaskan ini mudah-mudahan menjadi faktor yang sangat penting sekali diperhatikan oleh kita semua yang pertama adalah kita harus menjaga pola hidup kita pola hidup kita harus sehat harus selalu menjaga ketahanan tubuh kita ketahanan fisik kita terhadap penyakit yaitu kita harus istirahat dengan cukup makan dengan cukup dan juga kita harus tahu diri, umur, usia kita itu pun juga kalau sudah usianya sudah berumur sudah tua, sudah tentunya rentang sekali terhadap penyakit maka kita harus menjaga pola hidup maupun menjaga ketahanan tubuh kita agar tetap segar, tetap sehat kemudian juga kita harus mengkondisikan lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita hidup tetap bersih karena jarang ini diperhatikan dengan baik namun sebetulnya lingkungan ini adalah sangat penting sekali dalam kehidupan kita bahwa seseorang mempunyai kualitas kehidupan yang sehat itu juga faktor pendukung utama adalah lingkungan yang sehat kebersihan juga harus dijaga dengan baik maka salah satu faktor yang menyebabkan ada virus corona ini adalah kita kurang menjaga lingkungan maka di beberapa tempat disarankan oleh pemerintah kita harus tuji tangan dulu kemudian pakai sabun dan juga hal-hal yang lain yang tidak kalah penting harus kita perhatikan pelaku umat Buddha di dalam kehidupan sang Buddha menjaga lingkungan yang steril terhadap penyakit ini ini juga pernah dikatakan di dalam lingkungan komunitas sangga ada satu ketentuan bahwa seorang biku atau calon biku masuk menjadi seorang biku itu salah satu syaratnya tidak boleh mempunyai penyakit menular dikhawatirkan kalau satu orang satu calon ini masuk menjadi anggota sangga menjadi seorang biku itu juga akan menularkan penyakit ini kepada biku-biku yang lain maka ada ketentuan seorang calon biku di saat masuk salah satu syaratnya tidak mempunyai penyakit menular bahkan ada juga misalnya saja setelah masuk baru ketahuan atau dia terkena penyakit menular dia pun juga harus mengisolasi diri mengkarantina diri ada ketentuan yang lain apabila di saat kuasa di tempat itu itu ada penyakit menular maka para biku pun juga boleh meninggalkan tempat itu tempat kuasanya tanpa membatalkan tidak dikatakan kuasanya batal jadi ada kondisi-kondisi tertentu para biku di saat kuasa boleh meninggalkan tempat kuasanya apabila di situ ada wabah penyakit yang menular artinya apa? di zaman sang Buddha juga sang Buddha telah memberikan pesan moral sekiranya itu akan berbahaya bagi kelangsungan hidup akan mengganggu kesehatan bukan saja dirinya masyarakat juga sang Buddha pun membuat ketentuan-ketentuan yang sangat baik sekali semangatnya dapat kita telah dani dalam kehidupan saat ini kemudian ada pesan moral lagi bahwa saya katakan di depan bahwa seseorang sakit itu bukan karena semata-mata tiba-tiba namun sebuah sebab dan akibat salah satu hal agar kita tahan terhadap penyakit menjaga imun kita kita harus menjaga pikiran-pikiran yang positif dalam diri kita sebab pikiran-pikiran yang positif itulah salah satu juga penangkal adanya penyakit-penyakit terutama penyakit batin dan juga kita sebagai umat Buddha harus selalu ingat selalu diingatkan setiap puja bakti di hari minggu yaitu praktek sila praktek kemuralan salah satu contoh sila kelima kita bertekad menghindari makanan-minuman yang bisa melemahkan kesadaran dalam kondisi tidak sadar dalam kondisi batin kita kacau pikiran kita kacau dalam kondisi fisik kita lemah tentunya memungkinkan sekali penyakit maupun virus itu masuk kepada kita akibatnya kita menderita dan juga orang lingkungan kita pun juga akan menderita mungkin di keluarga Bapak Ibu saat ini tidak ada yang terjangkit atau kena virus Corona ini namun sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat karena di Indonesia bahkan dunia saat ini kita ketahui di media masyarakat sudah banyak ribuan orang yang terkena sebagai bentuk kepedulian solidaritas kita sebab kepada saudara-saudara kita marilah kita juga menyisihkan mengulurkan tangan kita membantu semampu kita ada yang lewat doa janganlah semu-semu busan-busan berdoa dengan kekuatan doa pun akan segera teratasi membantu materi yang punya materi silahkan dana Anda disalurkan kepada lembaga-lembaga maupun panitian-panitian yang telah dibentuk untuk menampung dana dan dana itu sangat berguna sekali untuk mengatasi atau mencegah adanya wabah virus Corona ini yakinlah Bapak Ibu dengan segala upaya yang kita lakukan dengan diri kita menjaga kesehatan dan juga kita patuh tahat pada arangan pemerintah dan juga dukungan dari semua pihak virus Corona akan cepat berlalu Sabe Sata Pawan Tusukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera sadu 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 selamat menikmati selamat menikmati